Al-Fatihah Hari kiamat kelak lebih harum daripada baunya minyak esturi. Miski. Dan hadis ini menunjukkan hakikat segala sesuatu yang akan tampak di hari kiamat kelak. Jadi amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita yang di dunia ini tidak kelihatan. Karena dia sesuatu yang abstrak. Maka di hari kiamat kelak akan dinyatakan, akan dijadikan berbentuk sesuatu. Sebagaimana al-maut. Tidak ada orang yang bisa menggambarkan apa sih al-maut itu. Apa sih definisi kematian itu. Dan apa hakikat kematian itu. Tidak ada orang yang bisa menyatakannya dengan memberikan kepuasan atau pemahaman yang puas dalam masalah kematian itu. Tetapi di akhirat kelak, Allah akan menciptakan kematian dalam bentuk seekor kambing yang besar. Kemudian ketika penduduk surga sudah masuk surga. Penduduk neraka telah masuk neraka. Dan mereka sudah akan dikekalkan oleh Allah Ta'ala dalam tempatnya masing-masing. Sesuai dengan amannya masing-masing. Maka didatangkanlah binatang itu. Kemudian dikatakan bahwa dia adalah sebagai al-maut. Lalu al-maut dalam bentuk binatang itu disembelih. Di antara neraka dan surga. Setelah al-maut disembelih. Dan dia telah mati. Maka para malaikat mengatakan kepada penduduk surga. Khuludun wala maut. Kekallah kalian. Dan tidak akan ada lagi kematian. Demikian pula kepada ahlun nar. Khuludun wala maut. Kekallah dan tidak ada lagi kematian. Padahal kematian itu hal yang abstrak. Yang kita tidak tahu. Bagaimana bentuknya. Tapi di hari kiamat akan dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk sesuatu. Demikian pula. Bau mulutnya seorang berpuasa. Ketika di dunia. Yang tidak ada seorang pun yang senang. Dan bau mulut yang tidak enak. Tapi di akhirat kala akan dijadikan. Sesuatu yang hakikatnya adalah. Lebih harum. Dari al-miski. Nah ini keutamaan. Di antara keutamaan. Keutamaan berpuasa. Terima kasih telah menonton.